Mas Puros, dingin-dingin, ingin nanya kopi Mas Puros? Emang bener, apalagi nikmat tambah makan ini. Misal sempat dengar ini, kok ada satu hadis yang katanya barang siapa yang minum kopi dia bisa masuk surga itu. Baru dengar nih sayang. Baru dengar? Iya. Kita sebenarnya pengen nih mengklarifikasi ini bener apa tidak ya ini? Hah? Ini Ustadz, Ustadz. Masya Allah. Nopi, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam mingguan nopi ya? Hangat, setelah-setelah dingin. Begini Ustadz, kita tadi sempat ngobrol, tapi kok nggak ada ujungnya kita? Apa? Sama-sama kita, ini sama bingungnya. Kita pernah dengar, ada satu hadis, Man syarifal kohwa da'ala jannah. Ini kebenarannya gimana Ustadz? Memang bener kita-kitain nanti bisa minum kopi itu masuk surga gitu? Wah ya, Masya Allah. Kalau gitu semuanya suruh ngobrol kami ya. Apa itu surga ada kopi tadi? Iya. Kita tahu bahwasannya Nabi SAW diutus itu dalam masalah agama. Bukan masalah-masalah dunia. Dan di zaman Nabi, emang ada sudah ada kopi? Oh belum ada? Ada belum? Padahal kopi waktu munculnya itu ulama khilaf. Kalau seandainya sudah ada di zaman Nabi, tentu ulama nggak khilaf. Kalau memang Nabi minum, sahabat minum, sudah. Berarti halal. Tapi awal munculnya kopi, mereka khilaf apakah halal, apakah haram. Setelah mereka tahu, ternyata kopi adalah halal. Jadi hadis yang menyatakan, Man syaribal kohwa summa madda kholal jannah. Barang siapa yang minum kopi, kemudian mati masuk surga itu. Hadisun maudur, rawahu ba'i ul kohwa. Yang ngerewatkan itu penjual. Penjual kopi? Biar laris itu ya? Iya. Di antara hadis-hadis palsu yang tersebar itu adalah karena satu, pengen melariskan dagangan. Di zaman dulu juga ada. Orang yang ingin melariskan dagangan, misalnya terong, matakan barang siapa makan terong, nanti dapat keberkahan. Itu ada. Padahal itu ada ansamanya, Zat? Ya, berarti siapa yang mengatasnamakan, itu atas nama Nabi, padahal itu mengada-ada, kan? Betul. Jadi kalau ada orang yang dia berdusta atas nama Nabi, dia tahu atau dia pura-pura nggak tahu, maka dia nanti siap-siap ke neraka. Kata Nabi SAW, Man gadaba alaya muta'amidan, fal yatabawa mak'adahu minanmah. Barang siapa yang dia berdusta atas nama aku, maka siap-siap duduknya di tempat Abin Barakal. Jadi jelas. Jadi kalau mau minum kopi, minum kopi. Jangan ada keyakinan kita kopi, kalau kita minum masuk surga. Minum kopi nanti berkah atau yang lain. Padahal ini perkara dunia aja. Ini perkara masalah-masalah dunia. Dan kopi ini memang lezat, memang enak. Tapi jangan sampai kita menghalalkan segala cara, bahkan sampai menjual agama, untuk mendapatkan sebagian dari dunia. Ya. Superan. Ya. Ya. Ini jadi lanjut minum kopi nggak ya? Minum. Ya, minum kopi aja. Minum masih ada. Kita habiskan dulu. Sampai ini kan bakar nih, Sampai ini kan bakar nih.